Jadi, rumah itu katanya warisan dari turun-menurun keluarga ya? Iya, iya. Turun-menurun. Jangan dihapus tulisan lu ya. Gara-gara tulisan lu ya. Turun-menurun emang, mbak? Sebelumnya, mbak? Iya. Jadi, tapi berarti dari dulu udah keindahan seperti itu ya, mbak ya? Yang mudah, yang dulu. Apa, dulu malah lebih indah ya, mbak? Belum ada polusi ya, mbak? Yang dulu, gaya, sebelum dipiral. Yang banyak saudara, mbak. Banyak. Awal-awalnya yang pertama ke rumah, mbak, terus videoin, terus akhirnya jadi orang pada tahu semua. Iya. Mbak, mbak ingat siapa, mbak? Apa? Yang tahu udah dipiral. Iya, yang videoin pertama itu siapa? Iya, mbak tahu nggak, bukan youtubers kan, mbak? Iya. Incep apa siapa, mbak, kali namanya? Mulai ditubar. Oh, abang nggak ingat namanya. Iya, cuma tahu. Cuma dia seorang pemuda yang mengunjungi tempat itu. Nggak, dia nggak, jangan ribet, nggak? Abang nggak seribet itu, kata-kata-kata. Iya, iya nggak seribet itu. Bah, abang sempat kaget nggak pas tahu rumah abang ini viral se-Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Kaget nggak? Kaget, iya. Tapi abang seneng nggak? Seneng, mbak. Seneng, seneng. Semua abang juga rame terus ya, mbak? Iya, terus. Banyak yang sering nginep? Banyak. Lebaran kemarin rame dong, mbak? Rame. Satu hari seribuan. Udah yang datang? Iya. Seribu? Itu pake tiket, mbak. Wah, kita bisa bisnisin tuh, mbak. Iya, seneng. Ada yang bawa tiker ya, mbak, ya? Iya. Bawa tiker, bawa makanan gitu ya, semua yang pada makan gitu. Ampe buka WC umum loh, abang disono. Hah, bikin WC umum? Iya. Karena saking memutar tamunya. Itu kalau lagi duduk begitu ngeliat lembah langsung ada musiknya loh. Nah, abang. Lilu, 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 lilu. Beda-beda, itu mau nikahan. Bikin restoran bagus, mbak, situ, mbak. Namanya apa kira-kira kalau restoran? Bagus. Apa, Cianjur gitu? Iya. Enggak. Bukan rumah Igun kali ya? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Bukan, jatuhnya bukan rumah Igun. Apa? Igun Resot, gitu. Beda, dong. Restoran. Mentang-mentang Restot bukan restoran. Abah, bilah. Benar nggak? Katanya ini rumah Abah sempat ditawar sampai miliaran. Iya, iya, iya. Nggak mau, Abah? Nggak mau dijual, Abah. Kenapa, Abah? Kalau dijual, Abah, sahabat Abah, sodara Abah habis. Uang, Mas, satu. Polong triliun, nggak bakal habis. Oke. Sodara Abah malah habis. Oke, jadi Abah lebih menjaga itu ya, Abah, ya? Iya, iya, iya. Astari, ya. Abah, kalau hari-hari pekerjaan Abah, apa sih kalau kita boleh tahu? Abah, istirahat. Udah di rumah aja? Iya, udah di rumah. Hari-harinya. Akhir-akhirnya di rumah aja. Malah jadi rumah, kedatangan tamu terus, ya, Abah? Iya. Paling, Abah di sawah, gitu. Yang dulu, Abah berantau. Merantau, Abah? Berantau, bisnis, Abah. Oh. Sampai Jogja, Sumedang. Oh, bener-bener keubar. Iya. Pantes, kayaknya pernah ketemu Abah di Mangga Besar, deh. Nggak. Ngapain? 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 Abahnya ngapain? Bisa-bisa kita ketemunya Mangga Besar. Gue tahu Tante Menor kalau ngomong. Aku ngapain, dia jadi Cianjur. Emang nggak besar, kadang-kadang. Nih, Abah, katanya rumah Abah ini sampai didatangin sama Kang Emil. Oh, Gubernur, Abah. Langsung didatangin sama Kang Emil. Oh, udah. 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 Udah.